Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Ya, dari spesifikasinya, Starlink bukan satelit militer atau satelit mata-mata Namun bagi Rusia, Starlink yang dibuat dan dioperasikan SpaceX Telah merugikan bagi eksistensi Rusia selama operasi militernya di Ukraina Pasalnya Starlink SpaceX milik Elon Musk adalah satu dari beberapa satelit yang ikut menunjang komunikasi internet di wilayah Ukraina Termasuk digunakan militer Ukraina Seperti mendukung konektivitas drone dan broadhead mempas dan broadband Meski tidak menyebutkan secara spesifik nama satelit yang dimaksud Pia Rusia mengatakan dapat saja menembak jatuh satelit tersebut Jika Amerika Serikat dan sekutunya tidak mengubah arah satelit Dikutip dari extremematch.com, pada awal dilancarkannya operasi militer Rusia di Ukraina Yaitu Februari 2022 SpaceX telah berjanji untuk mengaktifkan layanan Starlink di Ukraina Dan itu telah berjalan sampai saat ini Ukraina Pas Starlink telah menyediakan jalur komunikasi penting bagi Ukraina Serta membantu pengendalian aset militer seperti drone Menyerang Starlink di luar angkasa bukan di luar kemampuan Rusia Tetapi itu akan menjadi peningkatan ketegangan yang signifikan dengan Amerika Serikat dan Barat Rusia diketahui telah menguji peluncuran rudal anti-satelit Rudal pada akhir 2020 Dengan mengubah satelit terlantar menjadi awan puing-puing di angkasa NASA dan badan antariksa lainnya mengecam uji penembakan tersebut Karena meningkatnya bahaya bagi stasiun luar angkasa internasional Bahkan pecahan kecil dapat menyebabkan kerusakan serius di orbit Yang merupakan salah satu alasan Amerika Serikat berusaha untuk melarang uji coba senjata di orbit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!